yo welcome back to my channel Mcfish channel jadi kali ini aku mau nge-share ini ya kalian pasti tahu lah ini kalau kalian pemain lama ya tapi kalau belum ya ini aku kasih tahu ini namanya Mobile Legends Adventure ya Jadi kalian bisa dapetin yang kemarin ya yang kalian Nathan itu event Nathan yang web browser itu itu kan kerjasamanya Mobile Legends Bang Bang sama Mobile Legends Adventure ya Nah disinilah kalian bisa ngeklaim hadiah yang sebelah kanan ya dari kalau kalian dapetin kayak apa skinnya ini terus dapet kado terus ada yang skin apa gitu dapet diamond lah nah damennya itu damennya ini gitu maksudnya damennya Mobile Legends Adventure dan aku ya terpaksa harus nginstal gitu tapi dari terpaksa aku jadi kayak agak ketagihan gitu main Mobile Legends Adventure nih soalnya kenapa gamenya itu simpel gitu nggak ribet banget gitu kan ya Nah ini aku perkenalin lah jadi disini tuh banyak ini ya banyak sub-sub menunya gitu ya terus kita bisa ngeklaim ngeklaim nah baik kalian bisa pause ya untuk ininya ya ini ada hell of fame Holy sanctuary nah ini di hero nya ya jadi kita itu bisa upgrade hero nya gitu sorry ini aku soalnya enggak enggak bareng sama ini ya apa ngerecordnya sama suara aku tuh enggak aku barengin soalnya suaranya in game itu bakapnya enggak campur gitu sama suaraku jadi aku hilangin suaranya suaraku jadi ini cuma istilahnya pokoknya ngerecordnya enggak bareng lah intinya gitu aja ya ini kita bisa upgrade ya eh item kita kita upgrade in pakai ininya ini namanya apa ya RPG gitu ya mainnya ya modalnya model role-playing game gitu tapi ini bisa kita di auto kalau untuk ininya Oke enggak usah basa-basi kita langsung aja ya kita lihatin cara mainnya nah seperti ini cara mainnya kita tinggal pilih ya hero yang ini yang ada centang birunya itu berarti ada yang ada di bawah dan kita cuma bisa maksimal lima player aja yang ada di bawah lima hero maksudnya di sini kita enggak cuma pakai hero nya mobile legend ada hero sendiri ya yang ada di mobile legend adventure gitu MLA gitu ngomong nah ini kita bisa pilih auto kalau auto itu maksudnya kita ngasih ultimate itu nah kayak gini ultimate nya kayak gitu itu harus kita pencet dulu gitu tapi kalau auto ya mereka mereka mencet-mencet sendiri gitu nah kita udah menang terus disini tuh banyak hadiahnya ya kayak quest ini ya nah ini ada daily quest quest harian gitu ya lumayan bisa dapetin istilahnya reward untuk upgrade ya kalau aku sih juga belum hafal ya ininya nama ini ininya pokoknya ada dua item eh sorry sorry aku langkah aku skip ya ke Wishing Shrine ya Wishing Shrine ini artinya kita bisa mensummon atau memanggil hero-hero baru gitu nah ini harus menggambar ya aku gambar terserah lah soalnya kenapa soalnya aku pernah nyobain ya eh gambar untuk summoningnya Zilong itu kan Zilong kalau disini eh ini ya bintang lima istilahnya bagus banget lah ternyata ini nah kalau ada videonya si ininya si Dewi nya ini nah itu berarti ada yang baru gitu nah ini aku ini sekarang aku dapat Kagura ini lumayan nah bintang lima maksudnya SSR levelnya dia SSR nggak tahu kepanjangannya akhirnya apa ini juga baru main bro SSR nah terus eh kita kemarin itu kan ada ya di web server itu eh di web event ya browser event itu ada yang namanya Nathan time ya timelapse ya Nah ini salah satunya bisa dapetin kotak merah kotak merah kotak merah kotak merah yang kanan itu nah itu kita open Nah kalau open itu ada apa itu kayak kayak apa lampu ini ya nggak tahu juga sih tuh kayak part-part gitu nah kalau partnya ada ya kita disuruh ngumpulin partner kalau partnya udah ngumpul kayak gini kita bisa dapetin hero Nathan nah ini ini kan 2 Agus banget ini nanti kita coba ya ini harus di upgrade dulu soalnya kita kalau dapetin hero baru dia ya langsung kita mulainya dari level satunya hero itu ya jadi kita harus upgrade oh tunggu aku bisa sih upgrade di ininya eh jadi ada istilahnya apa ya tempat untuk upgrade langsung itu jadi dia ngambil dari rata-rata hero tertinggi gitu nah kita dapat latannya nah kita harus ke City dulu ya yang ke kiri itu yang paling kiri itu nah ini terus kita ke Holy santuari Oh udah full ya aku harus ngeclearing ini di stage 9 dulu baru bisa ini baru bisa upgrade lagi jadi di Holy santuari tadi aku bisa nyamain level pakai level rata-rata di hero main yang ada di battle field jadi kalau battle field nya ada lima apa lima istilahnya rata-ratanya 60 berarti aku bisa langsung ke 60 tapi harus lewat dari santuari tadi oke eh mungkin aku ya ini aku upgrade sendiri akhirnya kan ya aku masukin upgrade-upgrade ininya botnya sorry lah ini kalau umpamanya penjelasannya kurang jelas ya mungkin kalian bisa langsung install dan perasakan sendiri gitu nanti kalian mengerti juga kok ini best tutorial tuh kayak oh ini eh lagi boss ya ya kita mengusup apa musuh sama boss jadi kita nggak boleh bercanda dulu kita ganti aja yang pakai hero mainnya nah ini hero main kita itu jadi support dua support tank satu terus karina assassin sama ininya satu apa tuh gen gunner gitu si Laila ini Laila itu ke bintang satu itu sebenarnya bukan bintang satu tapi bintang yang 6 gitu ya jadi aku bisa ada ada tempatnya juga untuk mensummon emen fusion ya jadi kalau ini kan setiap ini ya kalian lihat yang tadi beberapa kali akun dapatin hero yang sama Nah itu bisa di fusion gitu Nah kalau di fusion nanti ya makin tinggi bintangnya Oke gini kita mulai ya pakai Nathan memang mana nantannya W ini ini Nata nih Nah kita coba kita fokus ke Natanya ya Oh dia nembak satu kali Oh langsung di charge gitu ya sekali nembak habis itu charge weh tiga kali langsung satu kali nah ini charge terus baru lah nembak banyak nah ini baru udah jadi kalau ultinya udah nyampe langsung gitu Oh gitu jadi dia ngelemparin ini ya terus lah Oh sama kayak di ini ya mobile Legends jadi dia bikin ininya bikin kembarannya Oke wah menang Oke lah kalau kalian suka sama video ini jangan lupa untuk klik like subscribe sama share Oke see you next time